Halo semuanya, welcome to Baikmei channel Pada kali ini kita akan Nge-reaksikan video dari Detektif Aldo teman-teman Kalian direkomendasikan Untuk subscribe channel ini Kenapa gak bisa di-subscribe Oh bisa teman-teman Maksudnya agak-agak error Oke, kalian kalau udah subscribe Cari aja Detektif Aldo Kalian subscribe, kalau udah subscribe Kalian tonton semua video dari Detektif Aldo Dan subscribe channel Abang Ajal Channel-channel Abang Ajal juga banyak sih Kalian bisa lihat di dashboard itu banyak channel-channel Abang Kalian subscribe-in semua Dan pada kali ini Silahkan kalian komentar Komentar apapun nanti Abang random Ketika video ini udah sampai 100 ribu viewer teman-teman Hadiahnya berupa gaji Abang Ketika video ini 100 ribu viewer teman-teman Jadi ketika 100 ribu viewer Apana video ini Abang akan random dari video kalian Dari komentar kalian Untuk satu orang pemenang Dengan hadiah sejumlah Uang yang didapat dari 100 ribu viewer Di video ini teman-teman Jadi kalian subscribe Kalian share teman-teman Biar cepat Dan kalian centang notifikasi Biar video-video terlebih Abang kalian tahu Dan kalian komentar lagi-komentar lagi Siapa tahu kalian bisa menang teman-teman Oke Tak apa-apa Kita langsung saja Let's go Ngelihat sampai masuk TV besar Penipuan terbesar Indonesia Ngaku next page Habibi teman-teman Jadi ini Nggak tahu editan Nggak tahu apa Teman-teman Nggak tahu asli Nanti Abang setelah Nonton video ini Abang akan Mencoba Mencoba Ngasih tahu informasi kalian Di akhir video Mengenai ini Kenapa bisa terjadi seperti ini Kita tonton bareng-bareng Terlebih dahulu teman-teman Wadidaw Ngaku kenal Habibi Ketemu mata Najwa Sampai bikin roket itu Ada gambar roketnya Teman-teman Entahlah Oke Tanpa basa-basi lagi Kita let's go Untuk detektif Aldo Silahkan kalian subscribe Detektif Aldo Teman-teman Wadidaw Oh Doktoral Keren teman-teman Kurang enak suaranya teman-teman Agak-agak Gagu gitu teman-teman Ganti-ganti-ganti Ganti pakai Logitech Biar suaranya Agak-agak jelas gitu Oke lah Ini apa yang ganti Ganti Ini teman-teman Ganti USB Logitech Oke Wow Ini gak bisa bunyi Suaranya Gak tau kenapa Gak ada suaranya disininya Oke lah Ganti Sininya USB Ganti Audio Oke Oke sudah Persisnya Anda sudah berapa lama di Belanda Kurang lebih 7 tahun disini Mobile Master PhD Sekarang lagi Postdoctoral disini Postdoctoral Dan Asisten Profesor Sekarang Asisten Profesor Sudah 7 tahun Memulai dari betul-betul SD1 Keren teman-teman Tiga tingkat yang kita habisan kemarin Yang kita launched 2015 kemarin Untuk mengantor scientific payload di ISS Ya awalnya emang Kita tahu kalau kita Ngomongin masalah Space technology atau air space industry Itu biasanya Sangat sensitive sekali Tadu ini disini Gak ada nama kan proses ini? Di apa jireng? Itu tingkatan sih sebenarnya Jangan lihat youtube channel Maksudnya jangan lihat youtube channel Maksudnya apa ini? Jangan lihat youtube channel Maksudnya apa itu? Ada tulisannya teman-teman Kalian beli nih Merchandise dari Detective Aldo Langsung aja guys Kembali lagi sama gue Aldo Di Detective Aldo Dan kali ini gue kembali lagi Dari salah satu kasus yang Sangat menarik ya Ini dari bangsa sendiri gitu Memang setiap tahun itu ya Di Indonesia tuh Memang selalu ada Orang-orang yang Bergimik Yang berhasil Viral gitu Di Kancah dunia permayaan gitu Dan pada tahun-tahun 2017 Nama ini yang adalah Paling kuat Dan santer Bahkan bukan hanya Di dalam negeri ya Bahkan sampai ke luar negeri juga Bahkan sampai Sempat masuk ke Mata Naco Saking dia tuh Sangat berprestasi gitu Sesuai dengan pengakuannya Ini adalah kasus penipuan Dari Dwi Hartanto Jadi kok Oh ini penipuan teman-teman Gak tau beneran penipuan Beberapa waktu lalu Gue sempet ngebahas Tentang keponakannya Edith Tansil ya Yang nipu di Amerika Nah kali ini ada Dwi Hartanto Yang nipunya dari Belanda Gitu Oke Keren Tapi sebelum itu Bagi kalian Para penyuka Kasus-kasus Kriminal Dan lain-lain gitu ya Atau misalnya Kasus fraud Atau sejarah Indonesia Atau apapun itulah Yang memang Tentunya membutuhkan Jiwa Keanalisaan Yang tinggi gitu misalnya Atau pengen Ngetes gitu Pemikiran lu tuh Sebenernya lu Cerdas apa gitu Ini gue dapet Kasus yang gue udah mainin Di INS sebenernya Bareng anak-anak TLM Ini adalah Mystery Solver Ini dari MysterySolver.id Jadi kalo misalnya Lo tertarik Lo bisa ke Instagramnya Itu gue taruh linknya Deskripsi di bawah Jadi Ini adalah Puzzle Bukan puzzle Sistinya Teka-teki Yang kalo liat di Instagram gue Ini tentang kasus Kematiannya Bu Yati Nah Tugas lu Adalah untuk bisa Memecahkan siapa Pembunuhan Pembunuh atau pelaku Dari si Pembunuhan Bu Yati ini Nah disini Bukan hanya sekedar file doang Tapi lo dikasih juga Yang namanya di video Untuk liat Kamera CCTV Terus ada Foto-foto TKP Terus ada bukti-bukti Dan segala macemnya lah Keren Yang memang Kesannya memang betul-betul Lo lagi megang Case file tersebut Jadi ini bisa dikerjain Bareng-bareng Bisa dikerjain sendiri juga Ada teka-tekinya Lo bisa pecahin Dan kalo misalnya Lo udah beli Mungkin lo bisa kasih ke gue Menurut lo Jawaban dari kasus ini Itu apa Karena kasusnya menarik banget Ini desainnya cukup lama Lo bisa mungkin Makan waktu sekitar Mungkin sekitar Satu jam Satu jam Satu jaman lebih Kalo misalnya Lo kerjain sendiri Karena ini bakal Cukup tricky Dan cukup challenging Dan cukup menarik tentunya Dengan bukti-bukti tambahan Dan segala macem Yang keren banget menurut gue Karena file-nya semua Dibikin sangat-sangat apik Layaknya lo lagi Memproses sebuah kasus Dan jadi detektif gitu Ini kayak salah satu Buku tersangkanya aja nih Kayak gini Nih tersangkanya Jadi ada profilnya Ada barcode-nya Dan lo bisa liat Video interview-nya dia Sama polisi Atau video interogasinya Dan motifnya Semua segala macem ada Terus ada rahasia-rahasianya Yang harus lo buka Lewat teg-teg yang harus lo buka Itu menurut gue Ini keren banget Jadi lo bisa coba Pecahin kasus ini Yang lo bisa beli di MysterySolver.id Yang ada di Instagram Oke So mari kita mulai kasusnya Dwi Hartanto Ini adalah kasus yang Seru banget menurut gue Perjalanannya Karena sempat masuk ke Matanacua Yang menurut gue Matanacua adalah Salah satu acara jurnalistik Yang cukup kredibel Dan reliable Pastinya Dan juga cukup seimbang Jadi Kalau masuk ke Matanacua Menurut gue Menjadi sebuah hal yang menarik Untuk dibahas Tentunya Ya kan So sebelum kalian nonton Silahkan untuk like share Dan subscribe pastinya Dan terima kasih juga Untuk para member Gue yang udah join Sekarang ada 39 orang Kira-kira Terima kasih buat kalian semua Dan tentunya Fiturnya adalah Kalian bisa nonton videonya Terlebih dahulu Lebih cepat Daripada yang lain Lalu gue biasa ngasih ke kalian BTS-BTS Soal pergulatan gue Dalam pembuatan video Dan juga Misalnya video-video gue Yang susah untuk dimonetisasi Karena mungkin Keterbatasan dan segala macemnya Dan pastinya Kalian juga bisa dapetin Batch dan emot Saat gue lagi live streaming Dan juga Kalian tentunya Bisa dapetin Batch-batch Di samping nama kalian Yang bikin Tambah unik gitu Sebenarnya Dan nanti mungkin nextnya Gue bakal adain Live streaming session Private untuk Para member Terima kasih Untuk semua membernya Kalau kalian mau join Silahkan langsung klik Tombol join Itu ada di sebelah subscribe Atau Tulisannya bergabung Atau gabung Kalau misalnya Kalian pake bahasa Indonesia Oke Tapi kalau yang gak mau gabung Ya gak apa-apa Aku mah tetap cinta kalian Kalian nonton aja It's okay Oke So mari kita mau kasusnya Jangan lupa juga untuk follow gue Di atrivolusontosa Gue di Instagram Di Twitter Kalian bisa DM-DM gue kasusnya menarik Nanti kalau misalnya menarik Gue akan bawakan So let's begin the case guys Dan mari kita mulai Intro-nya dulu Keren 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 Dwi Hartanto Jadi semua informasi yang Sebentar lagi akan gue sampein kepada kalian Ini adalah Pure pengakuan dari Dwi Hartanto Yang tentunya nanti Kita akan coba Kalifikasi di bawahnya Akan seperti apa ya Di belakang-belakang cerita Jadi ini gue akan ceritain Soal Karir sesuai dengan Kacamatanya Dwi Hartanto Pada kala itu Jadi Dwi Hartanto ini Lahir pada 13 Maret 1988 Katanya Dia itu mengaku lulus Dari Tokyo University Jurusan Science Jadi jurusan Mengaku ya bahasanya ya Mengaku Dia itu mengaku lulus dari Tokyo University Jurusan Science Jadi jurusan yang cukup Sulit tentunya Kalau misalnya gue disuruh Nyokap gue masuk Science Gue akan pura-pura budek ya Karena Pastinya sulit banget Dan akan stressful banget Buat gue pribadi Lalu Dwi Hartanto ini Melanjutkan pendidikannya Setelah dia lulus dari Tokyo University Itu dia melakukan Pelanjutan Atau pelanjutan Pendidikan doktoralnya Ke Belanda Tepatnya di Technische Universität Di Delft Belanda Yang katanya Mengambil jurusan tentang Aeronautica Atau soal Perluar angkasaan Atau penerbangan Nah seperti pada umumnya Kalau ada mahasiswa Berprestasi gitu ya Di luar negeri khususnya Biasanya itu media itu Langsung menyambut Berita tersebut tuh Menjadi sebuah berita Yang seksi sekali Packagingnya Yang tentunya Buat media itu Sekaligus menjadi Traffic Dan sekaligus juga Dari mana itu Detik news Traffic Dan sekaligus juga Menjadi informasi Untuk penduduk Atau rakyat tanah air Bahwa ada Mahasiswa Indonesia loh Yang mengharumkan Nama bangsa Indonesia Di negara lain Jadi tentunya Menjadi sebuah kebanggaan Dan jadi headline yang cukup Ini ngomong-ngomong HPnya sama Kayak abang Nah nama Dewi Hartanto Yang dibojokkan tuh Yang pertama kali Mengemuka Pada tahun 2009 Kayaknya tebel-tebelnya sama Kompas.com Di divisi Atau kanal Science Atau kanal Apa ya Science kan Ya sama-sama sih Science di Inggris Science di Indonesia Yang menuliskan Sebuah pernyataan Koleganya Dewi Hartanto Bahwa Dewi Hartanto itu Akan meluncurkan Nano satelit Bernama Delphi M3XT Atau dibaca dengan Next Jadi Delphi Next Pada pertengahan 2010 Jadi berita ini Keluar di tahun 2009 Yang dimana Seri Delphi C3 nya itu Sudah meluncur Terlebih dahulu Pada tahun 2008 Untuk mengorbit Nah lalu setelah Namanya mulai meredup ya Dari tahun 2009 Namanya tuh kembali Mengemuka Di tahun 2015 Dengan prestasi yang Lebih ganas lagi Dari sebelumnya Ya kalau tadinya Dia cuma ngeluas Lepas ya Pada tahun 2009 Next Keren ya Pada pertengahan 2010 Jadi berita ini Keluar di tahun 2009 Yang dimana Seri Delphi C3 nya itu Sudah meluncur Terlebih dahulu Pada tahun 2008 Untuk mengorbit Nah lalu setelah Namanya mulai meredup ya Dari tahun 2009 Namanya tuh kembali Mengemuka Di tahun 2015 Dengan prestasi Yang lebih ganas lagi Dari sebelumnya Ya kalau tadinya Dia cuma ngeluarin Satelit Nano satelit Nano satelit Yang budgetnya memang Lebih murah Dari satelit Konvensional biasa Nah kali ini Dia diberitakan Berhasil mengorbitkan Wahana peluncur satelit Yang namanya Itu di Apogee Ranger V7S Karena peluncur satu Satelit yang namanya Itu di Apogee Ranger V7S Jadi dari namanya Super keren ya Nah peluncuran tersebut Itu juga bertempat Katanya di tempat Yang cukup strategis Yaitu di fasilitas Tes roket Dan alat tempur Kementerian Pertahanan Belanda Jadi Minister of Defense Sebuah tempat yang Menurut gue pribadi Memang harusnya Memang sangat Super strategis Bagi negara tersebut Bagi setiap negara ya Itu pasti tentunya Menjadi sebuah Fasilitas yang sangat private Dan sangat strategis Bagi negara tersebut Jadi tentunya Harusnya sulit banget Untuk orang di luar Warga negara tersebut Itu bisa masuk Ke Divisi pertahanan Atau ke Fasilitas pertahanan Karena memang Divisinya Divisi strategis Jadi untuk Dwi Hartanto Bisa meluncurkan roket Roket Belanda Di divisi Atau di fasilitas Pertahanan Belanda Menurut gue Itu adalah Sebuah prestasi Yang luar biasa Gila Jadi either lu Jenius parah Atau memang lu Kaya banget Sampai bisa Minjem itu Landasan pertahanan Atau tempat pertahanan Belanda Untuk lu Meluncurin Roket Dimana lu bukan Warga negara Belanda Jadi kalau dilihat dari sini Ini bener-bener Sebuah prestasi Yang luar biasa Gila banget Yang pernah dilakukan sama Orang Indonesia Nah setelah 2015 Meledak namanya Karena urusan Di Apogee Ranger tadi Yang diluncurkan oleh dirinya 2016 Namanya juga Semakin naik lagi Dengan foto-fotonya Bersama Habibi Atau BJ Habibi Dimana Kata Dwi Hartanto Bahwa BJ Habibi Katanya Minta ketemu Sama Dwi Hartanto Perihal untuk ngobrolin Soal Studinya Soal Kedir Gantara Nah titik paling meledak Dari nama Dwi Hartanto Sebagai Oh Nah titik paling meledak Dari nama Dwi Hartanto Sebagai mahasiswa Berprestasi Indonesia Ada di Belanda Bahkan melakukan Atau berhasil Menembus achievement Yang gokil banget Dimana lu bisa masuk Ke divisi pertahanan Belanda Dan meluncurkan roket Disana Yang ternyata Bikinan lu sendiri Untuk Belanda Gitu ya Itu adalah saat Dia berhasil Masuk Mata Nacwa Belanda Dan meluncurkan roket Disana Yang ternyata Bikinan lu sendiri Untuk Belanda Gitu ya Itu adalah saat Dia berhasil Masuk Mata Nacwa Dan karena memang Dia juga mengaku Bahwa dia Itu sudah menjadi Asisten profesor Dimana tentunya Dia akan menjadi Calon profesor Dan akhirnya Karena prestasinya Dan gelarnya Begitu besar Dia itu Akhirnya di interview Sama Mata Nacwa Saat Mata Nacwa Itu sedang berpelesir Ke Belanda Dengan episode Atau tajuk Soal jejak Bapak bangsa Karena tentunya Belanda dengan Indonesia Begitu erat sekali Mulai dari hukum Apalagi Jadi Di jejak Bapak bangsa tersebut Jadi dia Si Mata Nacwa ini Ketemu sama banyak orang Khususnya mahasiswa-mahasiswa muda Indonesia Yang sedang Studi di Belanda Dan tentunya Eksklusif Untuk Dwi Hartanto Itu dibikin interview sendiri Karena memang Dwi Hartanto Terlihat Atau mengaku Memang begitu Berprestasi di Belanda Nah Di wawancara singkat Nacwa dan Dwi Hartanto Dwi Hartanto itu menunjukkan Beberapa foto-foto Dimana dia itu Sedang berpose Dengan beberapa Objek-objek Aerospace Seperti roket Dan juga foto-fotonya pun Yang ditunjukkan tersebut Diberikan sebuah cerita Di balik foto tersebut Mulai dari Di apogee ranger Yang dia katakan Sebagai roket Hasil kepemimpinan dia Sebagai technical directornya Dimana di apogee ranger Itu kan adalah Roketnya Belanda Gitu ya Gak ada suara Wow Ada yang maling Mobil abang Tau kesalahan Orang Juga katanya di apogee ranger itu Dia kasih itu Menjadi nama singkatan Yang walaupun Singkatan di apogee ranger ini Dia gak kasih tau Nama singkatannya apa Di akhir wawancara tersebut Dan katanya Memang dia diberikan kuasa Menjadi nama singkatan Dan juga Katanya di apogee ranger itu Dia kasih itu Menjadi nama singkatan Yang walaupun Singkatan di apogee ranger ini Dia gak kasih tau nama singkatannya apa di akhir wawancara tersebut Dan katanya memang dia diberikan kuasa oleh pemerintah Belanda Untuk bisa menamakan roket tersebut Karena memang dia adalah orang yang bikin Jadi ya silahkan anda kasih nama sebagai bentuk kehormatan Dui juga mengaku bahwa dia memberikan elemen bendera Indonesia Di A4G Ranger tersebut sebagai bentuk nasionalisasinya dia Bukan nasionalisasi tapi nasionalismenya dia Jadi karena roketnya dia yang bikin Dia juga diberikan keuntungan atau kehormatan Untuk bisa memberikan sebuah elemen Dia memilih bendera Indonesia untuk dilingkarkan di roket tersebut Sebagai elemen yang dia pilih Sebagai bentuk nasionalismenya dia Yang which is rasanya agak impossible Tapi kalau misalnya dipandang dengan nada atau mata positif Ya itu sebuah hal yang tentunya sangat-sangat gokil Nah selain urusan meroket Nah which kan diroketan Karena dia untuk nasionalisasinya dia Bukan nasionalisasi tapi nasionalismenya dia Jadi karena roketnya dia yang bikin Dia juga diberikan keuntungan atau kehormatan Untuk bisa memberikan sebuah elemen Dia memilih bendera Indonesia untuk dilingkarkan di roket tersebut Sebagai elemen yang dia pilih Sebagai bentuk nasionalismenya dia Yang which is rasanya agak impossible Tapi kalau misalnya dipandang dengan nada atau mata positif Ya itu sebuah hal yang tentunya sangat-sangat gokil Nah selain urusan meroket Dia juga mengaku kenal dengan ring 1 ISA Yang gue gak tau sebenernya konteksnya ISA ini tuh apa Mungkin International Society of Automation Atau ISA apa gue juga gak tau apaan Karena dia gak jelasin juga Yang pasti dia tuh menyatakan bahwa Dia tuh adalah satu-satunya orang non-Eropa Yang ada di ring 1 proyek aerospace Belanda tersebut Jadi memang bener-bener Apapun yang dia omongin di mata Nacwa Itu bener-bener sangat-sangat gokil menurut gue Karena jarang banget orang bisa kayak gitu Apalagi khususnya orang Indonesia Untuk bisa hands on ke proyek strategis sebuah negara lain Selain itu juga dia mengaku Bahwa selama ini saat Belanda melihat kejeniusannya Dan juga kepintarannya ya Soal yang namanya kedirgantaran atau aerospace Makanya Belanda itu sempat nawarin dia seringkali Bahkan bukan sempat lagi Seringkali nawarin dia untuk pindah kebangsaan Nah tentunya pindah kebangsaan ini Berarti adalah Dwi Hartanto akan mendapatkan lebih banyak kesempatan Untuk bisa megang-megang proyek-proyek yang lebih strategis Dan lebih advance Bahkan lebih confidential dibanding sebelumnya Karena tentunya untuk bisa megang-megang proyek-proyek yang strategis Itu dibutuhkan warga negara Belandanya langsung Nah tapi memang Dwi Hartanto itu menolak tawaran tersebut beberapa kali Karena dia masih punya rasa nasionalisme yang tinggi Selain rasa nasionalisme Dia juga merasa bahwa kalau misalnya nanti dia pindah Dia takut ada yang namanya espionase dan segala macam Sehingga ngebuat dia enggan bergabung ke Belanda Atau berpindah ke warga negaraan Tentunya alasan satu-satunya yang pada dia saat itu sebut adalah Soal nasionalismenya dia Karena dia mau bawa ilmunya ini untuk bisa bikin roket-roket lokal ke Indonesia Dan tentunya mengharumkan nama bangsa Indonesia Ceritanya begitu Nah bahkan dia Walaupun cuma ngaku bikin-bikin roket gitu ya Tapi dia juga mengaku bahwa Dia itu sedang dalam tahap pembangunan dan pengembangan pesawat jet tempur generasi ke-6 Atau 6-gen fighter jet Nah kalau lo mau tau soal 6-gen fighter jet Itu harusnya udah hypersonic dan untraceable Biasanya 6-gen itu Jadi lo bisa bayangin seberapa jeniusnya ini orang Sampai dipercaya sama pemerintah Belanda Untuk buat atau bikin 6-gen fighter jetnya negara Belanda Agak tidak mungkin Tapi kalau misalnya kita lihat dari kacamata yang positif Ini sangat-sangat keren orang Indonesia Disuruh buat 6-gen fighter jet Untuk sebuah negara lain Kalau misalnya dia bisa bikin Harusnya dia bikin aja sekali di Indonesia Nah selain itu juga dia menyatakan bahwa Biasiswanya selama ini itu dibayarin sama pemerintah Belanda Yang konteksnya berarti dia itu berharga banget Bahkan menjadi atau dipertimbangkan menjadi salah satu aset yang dimiliki Belanda Karena bisa mengembangkan banyak hal Khususnya soal projek-projek yang cukup strategis di bidang aerospace Dan paling gilanya Dia itu ikut serta juga ke acara visiting world class Profesor yang digelar sama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan RI Dan juga I4 alias Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional Pada event tersebut Dia itu menyatakan seluruh klaimnya Di depan 40 ilmuwan besar lainnya Dan peneliti asal Indonesia juga Yang ngebuat mereka itu semua akhirnya kaget dan cukup kagum Dengan prestasinya si Dwi Hartanto ini Sehingga Dwi itu mendapatkan gelar The Next Habibi Jadi banyak banget yang bilang bahwa dia akan menjadi Habibi selanjutnya Tapi ternyata seluruh prestasi dan cerita yang barusan gue ceritain Hots Soal prestasinya yang begitu bombastis ya Keren tuh Sampai ilmuwan-ilmuwan kok bisaan gitu Kok sampai ketipu gitu temen-temen ya Orang-orang pinter Mata naju apa segala Ternyata itu adalah ilusi atau delusionalnya dia sendiri aja Pada tahun 2017 Namanya kini mengemuka bukan karena prestasi gemilang Seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya Melainkan sebuah kabar bahwa tak satu pun Yang dia katakan soal prestasinya itu benar Dan alias semuanya adalah kebohongan Dimana statement terakhirnya ada di bulan Oktober 2016 Saat acara Matanacwa Bahkan sebetulnya temen-temen lamanya yang sudah kenal sama dia Yang sama-sama warga Indonesia Dan juga tergabung dengan PPI Atau perhimpunan pelajar Indonesia Yang ada di Belanda Itu sebenarnya sudah tahu soal kebohongan Dwi Hartanto ini Cuman gak mau ngelapor aja Karena belum mau speak up soal itu Temen-temennya juga sebetulnya sudah menegur Dwi Untuk menghentikan kebohongan ini Cuman gak dilahirin sama Dwi Hartanto Dan bukan ngaku Dia juga malah terus menikmati ini Dan juga tergabung dengan PPI Atau perhimpunan pelajar Indonesia Yang ada di Belanda Dan juga tergabung dengan PPI Atau perhimpunan pelajar Indonesia Yang ada di Belanda Itu sebenarnya sudah tahu soal kebohongan Dwi Hartanto ini Cuman gak mau ngelapor aja Karena belum mau speak up soal itu Temen-temennya juga sebetulnya sudah menegur Dwi Untuk menghentikan kebohongan ini Cuman gak dilahirin sama Dwi Hartanto Dan bukan ngaku Dia juga malah terus menikmati Dan mengebuat yang namanya kebohongan-kebohongan lain Untuk bisa naikin namanya terus Dan secara internasional pastinya Dan akhirnya memang temen-temennya itu Sudah cukup muak Karena Dwi Hartanto gak bisa dibilangin Dan tentunya ini bisa bikin Nama para pelajar Indonesia jadi jelek Gitu di mata Belanda Akhirnya cara menghentikannya Adalah rekan-rekan sejawatnya ini Mengumpulkan sebuah informasi Dan informasi tersebut Atau soal Dwi Hartanto ngebohong ini Dibawa ke Deden Salah satu orang dari Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional Untuk diminta bantuannya Untuk bisa mengungkap kebohongan Dwi Hartanto Nah setelah mendapatkan laporan tersebut Dibentuklah tim untuk khusus Memang didedikasikan untuk menelusuri Seluruh pernyataan Dwi Hartanto yang sebelumnya Sekaligus membuktikan Apa yang rekan-rekan sejawat Dwi nyatakan Kepada Deden sebagai perwakilan IMPAT Apakah memang betul-betul tuduhan ini benar Pada saat itu tim investigasi spesialnya ini Berhasil mengumpulkan beberapa hal Mulai dari 33 halaman Berisikan foto-foto aktivitasnya Dwi Hartanto Yang berbau roket-roketan dan aerospace Dan juga 8 halaman Soal ringkasan studinya dari masa ke masa Nah tim investigasi ini pun Dengan gigih terus mengumpulkan Bukti-bukti valid Untuk bisa mendorong Dwi kekenyataannya sesungguhnya Karena Dwi sendiri gak mau mengakui Seluruh kebohongannya Dan lagi seneng-senengnya Dengan yang namanya nipu-nipuin orang Dan dia juga sedang dipuja-puja sama bangsa Dan ada di seluruh media Indonesia Tapi ternyata memang kegigihan tim investigasi khusus Untuk mengungkap yang namanya kedok Dwi Hartanto ini Akhirnya membuahkan hasil Dan menemukan bukti-bukti konkret Untuk bisa ngebongkar kebohongan Satu negara Dwi Hartanto ini Dan setelah terbongkar inilah Barulah Dwi Hartanto mau tidak mau Dia itu harus ngaku atas semua kebohongannya Bahkan diharuskan menuliskan permintaan maafnya Dan juga pengakuannya atas seluruh kebohongan Yang sudah dia buat selama ini Yang ditumpahkan ke publik Bahkan sampai viral Di acara Matanacwa Dan di Indonesia Pada tahun 2017-an Mulai dari dia gak pernah kuliah di Tokyo Tapi lulusan sebenarnya Dari Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta Dan sebenarnya dia tuh ngambil jurusan teknik informatika Dan bukan sains Lalu secara umur dia juga korupsi ya Dimana saat tahun 2017 Saat dia mengaku umurnya baru 28 Ternyata umurnya itu sudah 35 tahun Dan ternyata lahirnya itu di tahun 82 Dan bukan 88 Tentunya alasan ini untuk ngebuat Supaya dirinya tuh terlihat lebih jenius Di usia muda Gitu kan Jadi lebih kelihatan keren Nah terus pengakuannya soal Post-doctoral assistant professor satelit Dan roket Itu juga tipu-tipu semua Karena dia sebenarnya cuma post-doctoral biasa Dan hanya di jurusan Intelligent Systems Dan virtual reality Dan terus pengakuannya soal tekniker director Atas pembuatan dan peluncuran roket di Apogee Ranger Yang katanya dia juga ada singkatan ini Juga ternyata bohong dan fotonya yang ditunjukin Di mata Naco tersebut Hanyalah proyek roket amatir Yang diadakan di universitasnya Dan gak ada hubungannya dengan divisi pertahanan Belanda Yang tentunya sangat-sangat strategis tersebut Soal dia dipanggil Habibi Itu juga ternyata adalah kebohongan Foto dia sama Habibi itu ternyata Hanyalah sebuah request dari Dwi Hartanto sendiri Untuk foto sama si BJ Habibi Saat di sebuah pertemuan Karena pada saat itu Dia tuh sempet diajak sama duta besar Indonesia Yang ada di Belanda Untuk bisa ketemu BJ Habibi Karena pada saat itu Dwi Hartanto masih Sama duta besar Indonesia yang ada di Belanda Saat di sebuah pertemuan Karena pada saat itu Dia tuh sempet diajak sama duta besar Indonesia Yang ada di Belanda Untuk bisa ketemu BJ Habibi Karena pada saat itu Dwi Hartanto masih Dinilai menjadi seorang mahasiswa yang Sangat-sangat berprestasi Dan kebohongannya belum terungkap Jadi bisa Untuk bisa ketemu pertemuan Karena pada saat itu Dia tuh sempet diajak sama duta besar Indonesia Yang ada di Belanda Untuk bisa ketemu BJ Habibi karena pada saat itu Dwi Hartanto masih dinilai menjadi seorang mahasiswa yang sangat-sangat berprestasi dan kebohongannya belum terungkap jadi bisa ketemu sama B.J. Habibie selama 10 menitan dan B.J. Habibie juga bilang bahwa memang dia gak pernah diajak sama B.J. Habibie tapi memang dia cuma B.J. Habibie juga bilang bahwa memang dia gak pernah diajak sama B.J. Habibie tapi memang dia cuma diajak foto sama si Dwi Hartanto ini dan ngobrol sekitar 10 menit dan B.J. Habibie tentunya sangat menyayangkan apa yang telah dilakukan sama si Dwi Hartanto ini nah pengakuannya soal beasiswanya itu dikasih sama pemerintah Belanda tentunya sangat-sangat bohong karena menurut Belanda dia juga bukan aset dan bukan apa-apa jadi memang ternyata semua beasiswanya itu datang dari pemerintah Indonesia karena memang sebenarnya dia itu cukup pintar gitu cuman tidak sepintar yang diberitakan atau yang diakui setidaknya ada puluhan kebohongan yang dia catatkan sebagai pengakuan tertulisnya lu bisa baca mungkin lengkapnya di berapa situs tapi yang cukup ironi memang adalah saat kita mencoba loncat ke orang tuanya apakah memang orang tuanya tahu gitu ya soal Dwi Hartanto ini tapi memang ternyata setelah di crosscheck ke rumahnya Dwi Hartanto dimana disitu tinggal tuh ibunya seorang itu bilang bahwa dia gak pernah tahu soal kabarnya Dwi Hartanto bahkan dia juga gak tahu jurusannya Dwi Hartanto di Belanda itu apa dan bahkan orang tuanya tuh bener-bener baru tahu bahwa Dwi Hartanto itu dapat penghargaan itu ya juga dari TV dan kalau sekarang tiba-tiba penghargaannya yang juga gelarnya atau bisa dibilang klaimnya sebagai next BJ Habibie juga sudah dicabut sama pemerintah Indonesia itu juga ibunya tahu dari TV dan bukan dari Dwi Hartanto yang lebih sedihnya juga ibunya yang lebih sedihnya lagi ibunya itu juga bilang bahwa mohon dimaafkan Dwi Hartanto ini gitu ya segala kesalahan dan segala macamnya dia juga minta maaf mengatasnamakan Dwi Hartanto bahwa dia sebagai orang tua tuh minta maaf banget kepada pemerintah Belanda selumua orang untuk bisa maafin si Dwi Hartanto ini dan dia cuma pengen Dwi Hartanto itu pulang karena udah 2 tahun gak pulang sejak isu-isu tersebut atau kabar-kabar itu tersebar jadi mungkin udah pulang sekarang atau belum gue gak tahu juga update-nya kayak gimana karena udah gak ada update-nya juga tapi yang pasti Dwi Hartanto berhasil banget untuk ngebohongin seluruh rakyat Indonesia menurut gue ini adalah sebuah prank terbesar yang pernah terjadi di sekitar 1 dekade ini so itulah dia kasusnya Dwi Hartanto kalau misalnya kalian mau baca-baca lengkapnya sebenarnya banyak sekali website-website yang ngasih tahu soal beritanya dia dari awal kenaikan sampai dia ketahuan bohongnya kayak apa dan dia juga sekarang sudah diberikan hukuman juga soal bagaimana nantinya dia di Belanda seperti apa beasiswa dan segala macemnya jadi dia sudah dapetin konsekuensinya tentunya juga banyak hal-hal yang akhirnya yang tadinya jadi benefits buat dia itu akhirnya ditarik juga sama pemerintah Indonesia sebagai bentuk dari konsekuensi yang sudah dilakukan dimana menipu satu bangsa gitu karena kalau lo tahu tahun 2017 itu beritanya meledak banget gitu gue sempat nonton dan sempat percaya dan ternyata itu semua hanyalah prank gitu harusnya itu konten di tiktok tapi ternyata masuk ke mutan aja oke lah itu dia kalau misalnya kalian suka dengan cerita kali ini atau kasus kali ini hanyalah prank harusnya itu konten di tiktok tapi ternyata masuk ke mutan aja oke lah itu dia kalau misalnya kalian suka dengan cerita kali ini atau kasus kali ini silahkan untuk like share dan subscribe pastinya dan jangan lupa juga untuk follow gue di atrivalusontosa gue di instagram ada di twitter kalian bisa DM-DM gue kasus yang menarik nanti gue akan bahas dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian mau join membership dan dapetin benefitsnya dan juga mendukung dan support gue lebih lagi kalian bisa support gue lewat membership yang tombol gabungnya ada di bawah jadi silahkan kalau enggak juga apa-apa oke thank you guys for watching masih banyak kasus-kasus di dunia ini bisa kita kupas dan kita ceritakan so see you guys on the next case teman-teman gimana menurut kalian gimana menurut kalian teman-teman kasus seperti ini kenapa bisa terjadi silahkan komentar deh teman-teman nanti yang menang apa nanti ketika video ini 100 ribu viewer yang menang akan mendapatkan hadiah apa namanya sejumlah uang yang dihasilkan dari 100 ribu viewer teman-teman dari video ini silahkan kalian komentar menurut abang sendiri gimana ya teman-teman orang kayak gitu ya mungkin seperti dopamine teman-teman seperti halnya apa ya kalau orang udah ketagihan sesuatu teman-teman dia akan terus-terusan walaupun udah diomongin udah diapain tetap aja gitu karena udah apa ya udah melekat pada dirinya teman-teman jadi misalnya apa ya harus harus ngasih tau dengan apa ya kalau orang kayak gitu biar sadar tuh harus kayak gitu harus diungkapin rahasia sebenarnya teman-teman jadi dengan dengan kebenaran yang ada biar dia kapok gitu dengan cara investigasi mungkin karena dia jadi apa namanya dia sering berbuat kayak gitu sekali dia berbohong ketagihan banyak support banyak banyak apa namanya banyak banyak penggemar banyak apa teman-teman dan akhirnya dia terus-terusan ketagihan jadi sekali bohong tetap terus-terus bohong teman-teman mungkin kayak gitu teman-teman dia ngerasakan kebahagiaan ketika berbohong gitu teman-teman padahal kayak enak orang berbohong gitu teman-teman menurut kalian gimana silahkan komen bisa terjadi orang seperti itu kenapa teman-teman dan kalian punya kasus-kasus apa lagi komen nanti abang coba nge-reaksin lagi videonya teman-teman ya kayak gitu teman-teman kalau kita udah bahagia dengan kejahatan maka tunjukkan kejahatan itu bahwa kejahatan itu salah jadi dengan bukti-bukti real-real bahwa itu salah teman-teman dan dicabut segala sesuatu yang berkaitan membuat orang itu bohong lagi teman-teman membuat kejahatan lagi gitu teman-teman jadi bagi kalian jangan sekali-kali berbohong karena nanti bisa berlanjut jangan sekali-kali berbuat maksiat karena bisa berlanjut teman-teman sekali kamu menikmatin apa namanya kemaksiatan nanti kalian akan terus-terusan mengikuti hawa nafsu kalian untuk berbuat maksiat teman-teman jadi kalian selalu di jalan yang benar jangan sampai kalian berada di jalan yang salah mungkin cukup sekian dari abang kurang lebih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati